Kita telah sama-sama mengikuti perkembangan, dan dalam perkembangan itu hasil rekapitulasi sudah dilakukan oleh KPUD Jakarta, sudah menjadi fakta yang disampaikan ke publik. Walaupun materi gugatan ke MK sudah siap, karena kami menemukan banyak sekali fakta, banyak sekali substansi dan temuan-temuan yang perlu diklarifikasi dan konfirmasi, namun dengan musyawarah bersama, dengan masukan-masukan dari para tokoh, para ahli, dan tentu pimpinan-pimpinan kami, dan demi pembelajaran demokrasi yang damai, kondusif, dan juga simpati kami kepada warga Jakarta yang mungkin sudah lelah ya dengan rentetan pemilu-pemilu yang panjang. Akhirnya pasangan Ridho memutuskan untuk menerima hasil Pilkada Jakarta yang telah ditetapkan oleh KPUD. Dengan begitu kami mengucapkan selamat kepada Mas Pramono Anung dan Bang Pramokarno yang akan memimpin Jakarta di lima tahun ke depan. Terima kasih untuk kompetisinya yang menjadi pembelajaran, dan kami menguatkan terima kasih juga kepada Pak Dharma Ong Rekun dan Pak Konwardana yang juga bersama-sama berkompetisi dengan kami. Mudah-mudahan untuk Mas Pram dan Bang Pramokarno bisa amanah memenuhi aspirasi warga Jakarta. Kami izin menitipkan aspirasi-aspirasi yang datang kepada pasangan Ridho. Karena kurang lebih kan hampir 40 persen suara yang nitip ke kami yang tentu itu sangat besar dan harus diperhatikan aspirasinya dalam membangun Jakarta lima tahun ke depan. Rekan-rekan media sudah melihat dalam perjalanan pilkada ini pasangan Ridho, khususnya saya dan Pak Suswono, sudah berikhtiar, sudah melakukan kerja-kerja pilkada dengan cara yang baik. Kami niatnya baik, ingin melakukan kontestasi dengan baik dan bermartabat. semata-mata ini karena pilkada Jakarta diberikan masukan ke kami oleh para orang tua, para tokoh, para alim ulama, habaib, tokoh agama lainnya agar menjadikan sebuah kontestasi yang menjadi cermin yang teladan khususnya untuk pasangan Ridho. Dan dalam perjalanan ini kami mendapati banyak sekali pengalaman-pengalaman yang sangat berharga. Kemudian tentunya ini karena kerja besar, bukan hanya paslon, kami menghaturkan terima kasih satu kepada partai pengusung dan pendukung, kemudian para tim relawan dan tim ormas yang juga sudah bekerja luar biasa, tim internal dan para tokoh-tokoh yang sudah membersamai kami, kami mohon maaf jika ada kekurangan kehilapan yang terjadi dalam proses pilkada ini.